Intro Assalamualaikum, hi welcome to back my youtube channel Terima kasih sudah mengunjungi channel youtube rahasia natural Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau kasih tips Tentang bagaimana cara mencerahkan kulit Menghilangkan jerawat Menghilangkan noda hitam bekas jerawat Menghaluskan kulit wajah Membuat wajah tampak awet mudah Hanya dengan menggunakan dua bahan saja Nah jadi dua bahan yang kita gunakan ini adalah bahan alami yang sangat mudah didapat Dan kedua bahan ini sudah sangat terkenal sekali manfaatnya untuk merawat kecantikan kulit Nah jadi langsung kita simak aja bahan apa aja yang digunakan dan cara membuatnya Untuk bahan pertama yang kita gunakan yaitu susu denkau putih Jadi susu putih ini tuh memiliki manfaat yang baik untuk wajah seperti dia dapat membersihkan kulit wajah Sebagai ekspoliator alami, berpotensi mencerahkan kulit, melembabkan kulit kering, dan membantu mengatasi jerawat Bahan yang kedua kita menggunakan kunyit bubuk atau turmeric powder Jadi kunyit ini tuh harganya murah banget, satu bungkusnya cuma seribu rupiah Nah manfaat kunyit ini yaitu dapat menyamarkan bekas jerawat, mengatasi jerawat, mencerahkan kulit, mengurangi kerutan di wajah, dan mengatasi hiperpigmentasi kulit Dan yang terakhir kita menggunakan air mawar sebagai pengencernya Nah air mawar ini bisa diganti menggunakan air putih biasa ya teman-teman Kemudian siapkan mangkuk kosong steril Untuk susu denkau-nya aku pakai denkau putih yang instan Terus ini tuh harganya murah cuma 3500 Oke langsung masukkan aja 1 sendok makan susu bubuk putih ke dalam sebuah mangkuk kosong steril Kemudian tambahkan setengah sendok teh seperti ini Lalu campurkan dulu kedua bubuknya sampai merata Apabila bubuknya sudah merata, tambahkan air mawar sedikit demi sedikit Atau kalau kalian nggak punya air mawar, kalian bisa menggunakan air mineral Netesinnya sedikit demi sedikit sampai kalian mendapatkan tekstur yang bagus gitu Jadi netesin sambil diaduk sedikit demi sedikit Terus aduk sampai merata, perlahan aja ngaduknya Sampai teksturnya itu kayak kental gitu, jangan terlalu encer Nah kira-kira jadinya seperti ini, dan ini tuh udah bisa langsung diaplikasikan di wajah kalian Oke jadi pastikan kalian mencuci wajah kalian dulu Sebelum menggunakan maskernya Oke kemudian diamkan masker ini tuh nggak mengering atau 15 menit aja Dan gunakan masker ini 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nah jadi kalau udah kering maskernya tuh jadi kayak gini guys Nih tuh udah nggak nempel lagi, dan ini tuh rasanya tuh kayak ketarik gitu loh Jadi ini tuh fungsinya bisa untuk mencerahkan wajah, mengencangkan wajah, membuat wajah tampak awet muda Dan membersihkan kotoran yang ada di wajah Nah kalau udah kayak gini, kalian cuci muka menggunakan facial wash favorit kalian Dan setelahnya kalian bisa menggunakan pelembab atau moisturizer favorit kalian juga Nah jadi untuk pemakaian setelah menggunakan masker Kulit itu akan menjadi tampak cerah seketika Dan yang pastinya kulit wajah itu terasa kencang Karena tadi susu mengandung asam laktat yang sangat baik Untuk mengangkat sel kulit mati dan mengencangkan kulit Jadi kemudian kulit kita tuh akan jadi tampak lebih awet muda gitu loh Sedangkan kunyitnya itu sendiri, dia dapat membunuh bakteri penyebab jerawat Nah kalau misalnya kalian ada jerawat di kulit wajah Itu akan lebih cepat mati jerawatnya Dan akan lebih cepat hilang bekas jerawatnya loh Kalau kalian sering gunain masker ini Nah jadi itu dia tips kali ini dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih